Deputi Transformasi Hijau dan Digital Autorita Ibu Kota Nusantara, Mohamed Ali Brawi mengatakan, uji coba atau proof of concept, taksi terbang di Ibu Kota Nusantara tetap akan dilakukan sesuai jadwal yakni pada akhir Juli 2024. Ali menjelaskan, uji coba ini dilakukan untuk melihat kehandalan teknologi dan berbagai hal yang dapat dikembangkan bersama. Harapannya, Indonesia akan menjadi salah satu pionir pengembang teknologi transportasi udara SkyTaxi. Tidak hanya sebagai pasar, Indonesia dapat menjadi salah satu pengembang teknologi. Kerjasama OIKN yang juga telah melibatkan PT Dirgentara Indonesia, Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi bersama dengan Hyundai Motors Company dan Korea Aerospace Research Institute, kali ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai kemajuan, seperti kebijakan dan regulasi penginfaatan dan manajemen lalu lintas ruang udara, peningkatan keamanan, pengembangan teknologi, dan peningkatan kelayakan bisnis. Alimeng Klaim, koordinasi yang sudah dilakukan terkait checklist review, sertifikasi, dan penggunaan ruang udara. Rinciannya, koordinasi menyangkut sertifikasi, konektivitas jaringan, dan ruang udara bersama lintas direktorat di Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, OIKN, Airnaf Indonesia, dan UPT Bandara APT Pranoto. Kemudian, surat rekomendasi jaringan yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Samarinda. Selanjutnya, koordinasi terkait security clearance dengan TNI Angkatan Udara dan Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Alimeng Jamin, Proof of Concept tidak menganggu operasional penerbangan komersial dan lalu lintas take-off atau landing, karena slot waktu yang kosong pada operasional Bandara APT Pranoto telah dialokasikan yakni pada pukul 8 hingga 9 pagi atau 3 hingga 4 sore dengan ketinggian 50 meter. Hal ini sekaligus merespon perhatan tegas Sekretaris Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Sigit Hani Hadianto, bahwa uji coba taksi terbang tidak boleh mengangguruan udara penerbangan komersial. Terima kasih telah menonton!